Oke, kita lanjutkan ya doknya untuk pertanyaan selanjutnya ini. Wah, ini cukup menarik karena ini yang tadi dokter Tan jelaskan. Ini respon pertanyaannya dok. Dok, antara rafinasi dan produk ultraproses, mana yang lebih banyak dampaknya jika dikonsumsi rutin atau jangka panjang? Apa bisa dok rafinasi atau produk ultraproses ini dimix and next dengan pola hidup sehat dan seimbang agar ini tidak menjadi pelarian saat sedang stres? Pertanyaan bagus banget, ini keren banget. Jadi, prinsip dari rafinasi itu adalah segala sesuatu yang memang sudah dipisahkan dari bentuk aslinya. Seperti kalau misalnya Anda makan gandum. Anda kalau makan gandum yang disebut dengan roti home meal, lupakan di Indonesia lah, ini ada di Eropa. Maka itu bukan rafinasi. Tetapi begitu gandum Anda sudah menjadi tepung putih, itu adalah rafinasi. Yang biasa suka Anda buat bikin mie, bikin roti, bikin apapun itu. Kue-kue Anda itu rafinasi. Nah, produk ultraproses itu ada cirinya lagi. Ini pasti keluaran pabrik. Manusia nggak bisa bikin. Nah, produk ultraproses salah satunya adalah adanya penambahan zat-zat senyawa-senyawa yang membuat makanan ini bisa bertahan lebih lama di rak. Punya expired yang cukup panjang, expired date yang cukup panjang. Dan produk ultraproses itu mempunyai risiko menggantikan pangan yang sesungguhnya. Ya, itu hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nih, Anda udah kecanduan mac and cheese. Sekarang lagi musim tuh, mac and cheese kemasan. Dan Anda tidak lagi makan nasi pecel. Itu problem besar. Gitu loh ya. Jadi, yang kita takutkan dari makanan-makanan serupa ini tentu saja dia akan memberikan oksidatif stres yang sangat tinggi. Karena ini adalah produk-produk yang akhirnya membuat Anda punya, nomor satu, lonjakan gula, lonjakan insulin Anda tidak terkendali. Itu sebabnya kenapa produk seperti ini membuat Anda kecanduan. Karena Anda punya dopamine meledak-ledak. Rasanya pengen lagi, pengen lagi. Udah enak tuh. Yang itu, yang itu, yang varian ini, varian itu. Ya, jadi itu yang akan menyebabkan nomor satu, Anda punya dopamine, Anda punya insulin, itu tidak stabil. Ya, yang pasti Anda akan bisa melihat berat badan Anda nambah. Lingkar pinggang Anda nambah. Dan yang kedua, yang lebih ngerinya lagi adalah makanan ini akan menimbulkan inflamasi. Inflamasi itu bukan berarti seperti Anda kena bisul ya. Nah, inflamasi itu bisa terjadi di pembuluh darah. Jadi, bagaimana pembuluh darah Anda itu mengalami kerusakan di dalam dinding pembuluh darah bakian dalam. Nah, yang kedua adalah inflamasi sendi. Makanya kenapa banyak orang rematik usia dini itu banyak banget. Penyakit autoimun. Nah, lalu ditambah lagi dengan berbagai macam kondisi kulit. Banyak orang mengatakan kok kulit saya nggak bagus ya. Kulit saya nggak mulus. Rambut saya rontok. Ya, dan kalau pagi-pagi bangun rasanya mukanya sendap dan sebagainya. Ya, atau sekarang yang lagi ngetrend nih autoimun yang kulitnya lalu menjadi berubah dan sebagainya. Jadi, yang kayak begini-begini Anda harus merupakan Anda harus hati-hati bahwa ini sudah merupakan alarm. Ya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang justru disebabkan karena produk ultraproses seperti ini. Dan sekali lagi, Anda makan sekali, Anda nggak sakit besok. Ya, karena ini akan terakumulasi. Jadi, sekali lagi, tidak semua orang juga mengalami sindrom yang sama. Nah, ini yang repot. Ya, ada orang-orang yang mengatakan badannya tetap langsing. Ya, tetapi lalu kemudian dia menderita PCOS. Nah, lo, polycyclic, polycystic aromaticid, polycystic ovary syndrome. Saya kebanyakan ngomong PAH jadinya ngacok. Nah, ini sindromnya pada ahli kebidanan kandungan. Ya, badannya kelihatannya langsing karena ya itulah. Ya, ada apa namanya penghancuran lemak, segala macam pergi ke salon-salon, body goals. Tetapi hormon nggak bisa dibohongin. Menstruasinya berantakan, lalu kemudian pergi ke OBGYN. Karena udah saatnya, apa namanya, pengen punya anak. Lalu dokter mengatakan, oh bu, Anda menderita PCOS, polycystic ovary syndrome. Nah, ini adalah gangguan pada Anda punya indung telur. Ya, yang salah satu penyebabnya antara lain adalah karena gaya hidup dan pola makan Anda. Dan sekali lagi, bukan karena kemarin Anda makan makanan kemasan. Tapi ini adalah akumulasi dari semua yang Anda makan sekian tahun. Kurang lebih dulu gitu, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!